Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Balik lagi bareng gue Arbi Reptil Nah kali ini karena banyak banget pertanyaan Tentang kenapa banyak banget ular masuk rumah Terus banyak banget korban gigitan ular dan lain-lain ya Gue ngasih mau ngasih sedikit tips dan preventive Dan kenapa bisa terjadi konflik terus menerus Antara manusia dan satwa liar khususnya ular ya Gue ngebahas tentang ular Bukan konflik dengan satwa liar lain seperti harimau, gajah dan lain-lain Yang ada di kota-kota lain di luar Jabodetabek ya teman-teman Nah konflik terjadi antara manusia dan ular Ini tema gue kali ini Ketika musim penghujan datang banyak banget kasus temuan Ular masuk ke dalam rumah Lewat sepiteng, lewat kloset, lewat loteng dan lain-lain Ini kerap kali terjadi Dan laporan ke saya itu banyak Baik dari Damkar ataupun orang awam teman-teman Nah ini yang menyebabkan terjadinya konflik makin banyak Adalah yang pertama Rusaknya habitat si ular itu jelas pasti Kemudian rusaknya jalur predator si ular Teman-teman bisa lihat bagaimana pembangunan yang luar biasa itu bagus Cuman jalur predator si ular ini menghilang Seperti lintasnya garangan, lintasnya musang Ini akan makin sempit teman-teman Terus juga kamu juga harus cek Rumahmu dulu atau sekolahmu dulu atau kantormu dulu itu apa Jangan-jangan rumahmu atau kantormu dulu adalah rumah si ular Jadi seperti kebun ataupun hutan ya teman-teman Jadi bukan ular yang masuk ke rumah ataupun kantor kalian Tapi kalian yang masuk dan merambah rumah si ular Kemudian predatornya hilang lagi seperti biawak dan lain-lain Kasus perburuan biawak juga makin besar Karena dagingnya diburu untuk sate ataupun empan mancing teman-teman Nah biasanya predator seperti biawak ini memakan telur-telur ular Ini yang menyebabkan overpopulasi ular di sekitar lingkungan kita hidup Terus bagaimana mencegahnya teman-teman Ular tidak takut garam Ular tidak takut garam Ini mitos yang dipercaya sampai saat ini teman-teman Jadi apa yang ditakuti oleh ular? Ular sebenarnya takut sama manusia Tapi manusianya juga takut sama ular Kenapa manusia takut sama ular? Yang pertama adalah doktrin orang tua Ya hati-hati sama ular Hati-hati jangan ke kebun palalu dipatok ular Atau juga doktrin bahwa ular selalu menjadi peran antagonis Di film-film horror Nah terus ular ini menghindari apa atau takut sama apa? Ular ini menghindari segala sesuatu yang berbau tajam teman-teman Seperti karbol ataupun pewangi ruangan Atau deterjen gitu-gitulah Pokoknya wanginya menyengat banget Ular ini tidak suka Bukan takut tapi tidak suka Lebih menghindari teman-teman Kemudian jalur Jalur masuk Jalur masuk Alir Seperti WC dan toilet Lebih baik di double Tutup dengan ram halus Agar ular tidak banyak masuk ke dalam rumah Ya seperti itu teman-teman Jadi konflik ini tidak akan pernah berakhir Terima kasih telah menonton!